Intro IFG, Indonesia Financial Group Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia dari bangsa untuk bangsa Kami bekerja dengan skala yang besar dengan tatak lola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju baik di jalan usaha dan kehidupan menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia ini adalah saatnya kami membawa setiap orang setiap usaha dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama IFG Power to Progress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jadi dalam hadis tersebut dalam hadis riwayatkan yang membukhori melalui jalur sanat Abu Huriroh disebutkan apa yang dimaksud dengan sodakoh jariah itu adalah ibadah wakab ibadah wakab mengerjakannya sekali tapi abadi pahalanya seperti halnya bagaimana sahabat Usman bin Affan yang mengwakabkan sumur raumahnya mengerjakannya abad 7 Masehi tapi sekarang mengalir pahalanya sampai detik ini demikian halnya bagaimana padanan wakab dalam Islam menggunakan redaksi Al-Habsu pada suatu ketika sahabat Umar R.A. memiliki tanah di Haibar kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang pemampaatan wakab dalam Islam ternyata Nabi menjelaskan insikta habasta asalaha watasadakta biha jika kamu mau tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya atau panennya ternyata wakab produktif yang pertama kali dilakukan adalah Umar bin Hottab tanahnya tidak dijual tanahnya tidak dihadiahkan tapi hasilnya yang dimanfaatkan bahkan dalam ma'ujam al-wasid pun digunakan redaksi wakab tidak hanya menggunakan redaksi Tidak hanya menggunakan redaksi Al-Habsu tapi wakab juga menggunakan redaksi wakaf atau berhenti kalau kita lihat penggunaan istilah wakaf dalam Al-Quran maka berhenti bacaannya karena kita berhenti lebih utama menyempurnakan dalam bacaan mengharjul huruf kita dalam Al-Quran kita dalam ibadah haji wakab dikenal istilahnya berhenti wukuf di padang Arafah dan yang membedakan haji dengan umroh adalah diantaranya wukuf di padang Arafah dengan adanya wukuf berhenti maka menyempurnakan ibadah haji termasuk dalam harta kita ketika harta kita kita tahan kita manfaatkan untuk umat Islam maka menjadi sempurna harta kita sehingga makna wakaf dalam kajian kita fikir disebutkan yang memiliki makna wakaf itu adalah menahan harta kemudian dari harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk umat Islam dan ada zatnya yang masih kokoh ada pertanyaan kemudian bagaimana kalau kita bisa berwakaf zaman sekarang ada orang yang punya uang 2 juta rupiah wakaf dalam kondisi seperti zaman sekarang ini bisa saja kita belikan mukena harganya tadi 2 juta rupiah kita punya uang mau pengen wakaf bisa belikan mukena 10 buah satu eksemplarnya satu buahnya satu pisnya itu 200 ribu dikali 10-2 juta rupiah ketika mukena itu dipakai terus-menerus mengalir pahalanya maka dalam Al-Quranul Karim ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka diantaranya orang yang terbaik adalah mereka yang mewakafkan mereka yang menginfakkan hartanya yang terbaik dalam yang mereka miliki bahkan dalam aswabu nuzul fi lubah bin nukul disebutkan para sahabat berlomba-lomba mereka berwakaf Abu Tolha memiliki sumur kemudian diwakafkan untuk umat islam termasuk Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan lain sebagainya karena betapa mulianya manfaat dengan adanya wakaf dalam ajaran islam maka ada yang bertanya sebetulnya ibadah wakaf ini yang pertama kali siapa yang melaksanakannya ternyata para sahabat menyatakan bagi kaum ansur yang pertama kali berwakaf adalah wakafnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah dari anak yatim kemudian tanah tersebut dibangunlah masjid kemudian bisa juga baik masjid Kuba termasuk masjid Nabawi milah wakaf dalam ajaran islam walaupun ada yang menyatakan menurut kaum muhajirin yang pertama kali berwakaf adalah wakafnya Umar bin Hattab Raudi Allah'an yang memiliki tanah dihaibar kemudian diwakafkan untuk umat islam ala kulihal ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakaf dalam wakaf yang namanya sosial tapi Umar Raudi Allah'an wakafnya adalah wakaf produktif wakaf bisa dimanfaatkan untuk umat islam ala kulihal wakaf memiliki makna peran secara ekonomi dengan adanya wakaf dikelola oleh nazir-nazir pengelola wakaf maka bisa diberdayakan untuk kesejahteraan umat islam untuk pemberdayaan ekonomi umat yang mereka terkena yang namanya ribawi praktek ribawi sehingga mereka bisa diselamatkan dengan adanya pemberian modal usaha sehingga dengan adanya solusi wakaf bisa menyelamatkan mereka dari rentenir-rentenir yang na'udzubillah imin zalik ala kulihal bicara tentang wakaf dalam ajaran islam wakaf memiliki makna luar biasa harapannya bisa memiliki memberdayakan ekonomi umat memberdayakan sosial masyarakat bahkan kejahteraan mereka bisa terberdaya dengan adanya wakaf digerakan untuk umat islam wakaf sudah tidak lagi dalam bidang tanah saja wakaf tidak hanya untuk bangun masjid pesantren wakaf tidak hanya untuk luburan ternyata masjid yang ada tanahnya lebar banyak sekali dan tanahnya nganggur bisa diproduktifkan yaitu dibangunlah disitu ruko-ruko kemudian disewakan hasilnya akan menjadi permanen hasilnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali ala kulihal yuk bersama-sama kita berwakaf mengerjakannya sekali manfaatnya sangat luar biasa sekali Wallahualam Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berita adalah bergeraknya zaman ada masa kertas ditimpa tinta kini mewujud dalam portal berita 4 tahun akurat.co hadir sajikan berita dan data mutakhir politik hukum ekonomi gaya hidup hiburan dan cerita orang tenar semua lengkap cepat tepat dan benar langkah kami adalah nyata penuh sukacita mencari berita menelusuri jalan menggali fakta menulis berbasis data berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami menguji informasi adalah kunci tak campurkan fakta dan opini menjaga keseimbangan narasi inovasi adalah nafas kami kaum muda yang haus berkreasi kembangkan diri adaptasi kontribusi demi kemajuan negeri pernyataan sikap ini Terima kasih telah menonton!